Halo Assalamualaikum, kembali lagi di channel Mas Ung Di video kali ini spesial banget ya Saya baru nyampe mau COD Satu sepeda ya Yang saya baru nyobain nih sepeda jenis ini Nanti kita lihat langsung aja ya Ini orangnya tadi udah ketemu Turun pake grep di jalan depan terus dijemput Begitu sampai sini nih orangnya lagi ngambil sepedanya di kontrakannya Nah kayak gimana sepedanya, ikutin terus ya Cakep Sini aja gak apa-apa Udah ada speedometernya nih guys Pake XOSS Seperti punya saya yang kemarin Cuman bedanya ini yang seri G plus ya Nah ini adalah sepeda road bike Pertama saya, Polygon 100 S5 ya Yang Black Edition Ini tahun 2019 Yang tahun 2020 nya itu kebetulan Warnanya ini ya om ya Merah gitu ya Tahun 2020 nya kurang serk Warnanya kayak agak kecewean gitu lah Tapi kan emang konsepnya saya seneng yang Warna black, full black kayak ginilah Cocok sih Kebetulan dapet deket dari rumah ya Sesama Cikarang Jadinya Alhamdulillah enak langsung COD Nah ini omnya Jual second udah dapet apa aja om dari om? Banyak ya om ya? Ada sepatu klit ya Masih baru ya dari Shimano ya Oke oke Oh boleh 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 Ini pedalnya juga udah ada Pokoknya tinggal gas lah ya Makanya saya kesini Langsung ini ya Rencananya mau langsung saya goes ke rumah Jaraknya juga gak terlalu Gak terlalu jauh Jadi yaudah lah Karena kondisi sepedanya juga udah Langsung bisa di goes Cuman ini bedanya pake klit road bike ya Sebelumnya saya belum Belum pernah Nah ini dia Size berapa tadi? 42 ya? Oke 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 Masih oke lah ya Masih Maspal ya? Iya siap 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 Kebetulan size sepatunya juga cocok ya Jadi Ini mirip kayak punya saya yang Di rumah om Dia seri ME4 ya Yang MTB nya Cuman kan Ini kan road bike ya Tapi cos Shimano ini pedal klitnya juga udah dapet Pokoknya tinggal gas lah Kita lanjut fokus di sepedanya ya Nah ini dia Size S ya Size S Dan kebetulan cocok sama tinggi badan saya Yang 168-169 Saya tanya ke sellernya itu tadi Cocok kebetulan Om nya tinggi berapa? Sama ya hampir sama kita ya Tinggi saya dikit ya Lebih Convert XS Sebenernya saya itu Sebenernya Convert XS ya Oh tadinya saya malah mau nyarinya yang M Cuman kurang cocok kayaknya ya Kegedean ya Kayaknya sih kalau lihat review-review itu Jadi cocoknya yang biasanya pakai S Oh begitu Biar lebih nyaman ya Lebih nyaman Tanggalnya tanggal Tanggal iya masih baru banget ya Ini namanya saya sendiri Siap Tangan pertama ya Tangan pertama ya Sebenernya sayang banget sih Iya Cuman ya kalah sama kebutuhan ya Saya juga rejeki banget sih Pas dapat pedalnya kan Oh iya pedal semua Jadi satu ya Waktu beli emang di Rodaling itu semua ya Kayaknya ini ya Oke oke Saya lihat dulu sebentar ya Ini udah pakai 105 simano ya Yang masih menggunakan u-brake Bukan yang disc brake Kabelnya udah full internal routing ya Udah di dalam semualah Rapih Oke cat-catnya juga udah Eh udah lagi ini Masih Masih cakep banget sih Bannya Ya kaget juga sih First impression ya Baru pertama kali Lihat dari deket langsung Roadback nih om saya om Sebelumnya kan main gravel Nah Ini Kecil banget ya Cuman ya emang Emang roadback ya begini Ini masih alloy ya Kalau yang 100 S5 ini Tapi ya Enteng juga ya om Kayaknya om ya Enteng Sekitar berapa kilo ya 10 kiloan ya Hmm Oke 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 Udah ada barflynya Ini speedometer Pokoknya tinggal gas banget lah Hmm Kondisinya juga masih mulus Ini sepertinya sih omnya ini Dirawat bener-bener nih Sebedanya nih Ini aja belum dicuci Kalau udah dicuci malah lebih Iya lebih kinclong lagi Iya 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 Maklum lah Sibuk ya orangnya Inilah kalau ganti Wheel set yang karbon Tambah enteng lagi om ya Udah di komporin terus ya Ya emang harus Harus tahan banget sih Kalau gobar bareng gitu Memang Aduh Apalagi kayaknya Rombongan gobar-gobar Roadbag itu lebih ganas lagi Kayaknya racunnya nih Soalnya ketemunya sama Sultan-sultan semua nih Aduh Udah ratusan juta Ya ratusan juta gitu Aduh harus tahan banget deh Pokoknya Baru dimasukin grup WA tadi ya Sama temen saya yang Ngeracunin roadbag ini Ya kayaknya ngeri-ngeri juga sih Ngeliat sepedanya itu 50-an ke atas lah gitu Tapi ada juga yang pake Polygon kayak gini om banyak S2 pun ada gitu Yang penting goesnya sih Bukan sepedanya Bener Sepedanya boleh beda Nah Kayaknya itu Ganteng banget sih Warna hitam kayak gini nih Ini kemarin saya nyari-nyari Juga agak susah om Ada beberapa yang jual Cuman tuh size-nya itu Kebanyakan di atas 50 M ya mungkin ya Mulai 50 itu M ya Iya Bener-bener Nah kemarin Emang saran dari temen saya Amannya 48 lah Kalau tinggi badan 169-168 Ya weh saya ikutin Arahan temen aja Yang pengalaman lah Daripada nanti Kita keburu nafsu Beli Terus size-nya Nggak cocok Nggak comfort juga Kita makanya Nanti ujung-ujungnya Ganti-ganti lagi Repet Repet banget Ya weh nih Kayaknya omnya juga Ini mau kerja lagi nih Belum selesai nih Saya jadi nggak enak nih Nggak apa-apa Omnya Aduh Saya mau coba Cobain pakai sepatunya om ya Munggu Munggu Saya sempat E42 ya Wah pas Ganteng gawi lah Saya coba ya Bismillah Saya coba ya Munggu Ini kanan dulu kan ya Biasanya Sudah Ini udah ya Sudah Oh emang nggak bunyi Kelak gitu ya Kadang bunyi Kadang bunyi Kadang bunyi Kadang bunyi Kadang enggak ya Oke oke Kenteng banget nih Kayak ini Belum terbiasa Hehehe Ganteng banget Serius enak banget Harus siap-siap ngelepas dulu Iya tau 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 harus ini ya Tadinya mau kiri dulu Cuma kok agak susah Anggok Agak kenceng gitu Iya Nah baru tuh Sebenernya Biasa pakai kit MTB om Telan aja bisa itu Sebenernya ya Untungnya yang kanan tuh tadi Gampang Tuh enteng guys Hehehe Enteng loh ini Mungkin 9 kiloan Rejeki lagi nih Dapet sama jersinya loh Tapi suruh bayar Gak apa Tapi kan Daripada beli baru ya Lumayan kan Ini juga masih baru nih Belum lama dipakai lagi Ini sup Sup ya om ya Apa sih mereknya sup ya Sup jersey ya Oh 05 AM Saya sering lihat sih Kalau lihat Pak vlogger-vlogger yang di Jogja itu Kayak mas Dunia Andika Sama ini kan Dia seneng nih Pakai jersey ini nih Mungkin nyaman kali ya Enak ya Enak ya Bahannya sih bagus sih kayaknya Cepet kering om ya Kalau jersey-jersi gini ya Makanya harganya lumayan ya Hehehe Barunya 400 om ya Ambil 400 ya Ambil 400 ya Oke oke Aduh Tinggal gas nih guys Hehehe Oke Mas lah om nanti saya reviewnya Pas saya jalan aja nanti Nanti omnya lanjut-lanjut kerja lah Ini udah jelas banget sih Kondisinya masih Like new banget ini Rejeki banget Sudah dapet sepaket Saya udah bawa tasnya nih om tadi Buat naruh-naruh kan Saya bawa sendal jepit Kalau bisa saya ganti Ini langsung pake jersey ini Udah dicuci kan Siap Bawa pulang guys Sepedanya Udah dipakein tasnya ini Buat tempat sendal jepit Agak Kayak disini gak om Buat sandal jepitnya taruh disini tadi Ternyata barang-barangnya kayak dusnya Nitip di om dululah Nanti kapan-kapan Bisa main kesini lagi Siap Pertama ini nih Mas impressionnya pake jersey pertama kali Begini ternyata ya Nyaman sih keliatannya sih Kayak ketat gitu Cuman enak sih kayaknya sih Ini mau jalan pulang dulu nih Oh makasih banyak om ya Siap Sama-sama om Semoga awet Alhamdulillah Udah terbiasa pake klip yang kemarin Jadi ya enak aja sih Oke makasih ya Siap Hati-hati Oke guys Sekarang Waktunya pulang First impression naik road bike Pertama saya Polygon Stratos S5 Enak banget ternyata Baru pertama kali Nyobain road bike Dari bannya juga Kecil gitu kan Kirain saya Bakalan keras gitu Kena goncangan Tapi Karakter bannya ini empuk sih Mungkin masih standarnya Dari Polygon Tapi empuk juga gitu Jadi gak ada masalah Di kondisi jalan Agak bergelombang Atau agak rusak gitu Gak ada masalah Enak Enteng Pertama kalinya Nyobain pake JRC road bike ya Dingin sih rasanya Ini kebetulan habis hujan sih Dari tadi jam 3 sore Sampai sekarang Hampir mahrid Jadi Goes kota-kota guys Trial Pertama sepeda road bike Polygon Stratos S5 Rasanya enak banget sih Dapetin speed 30 itu Enteng banget Cepet gitu Karena mungkin Sentuhan Van luar sepedanya Ke aspal itu Lebih sedikit ya Jadi tuh enteng banget gitu Di goesnya itu Ya first impression dari Pemula lah Ini bakalan ketagihan banget sih Ini buat Riding jarak jauh itu Pasti enak banget ini Makanya temen-temen tuh Kebanyakan Kalau riding gitu weekend Bisa sampe 50 minimal Mungkin sampe 100 Kemarin sampe 100 km Mungkin karena mereka Udah terbiasa dan Didukung dengan Sepedanya yang mumpuni gitu Ini baru Polygon guys Belum yang merek-merek Dari luar negeri sana Uh Pasti lebih jauh lagi Yang frame nya karbon Mungkin ya Lebih enteng lagi Tapi Buat pemula kayak saya Polygon Platos S5 ini udah Lebih dari cukup lah Udah bagus banget katanya Joss lah Oh ya Di depan ada tanjakan guys Lumayan play over Kita trial di tanjakan ya Tuh guys Di depan play over nya Kenceng banget ya 38 Speed nya 38 Ditanjakan guys Soalnya sebelum ditanjakan Tadi ada turunan dulu Jadi lumayan buat awalan Gelap ya Videonya masih Sorry Soalnya tadi datang COD nya udah sore sih Jadi pas pulangnya Mau nge-review First impression sepeda ini Kondisinya udah malem Turun Oh mantap Joss pokoknya Akhirnya Sampai perumahan juga guys Sekitar 15 kilo ya Dari tempat COD-an tadi Ini udah sampai Alhamdulillah sih First impression Puas banget Menggunakan road bike Dari Polygon Stratos S5 ini Tahun 2019 Menggunakan groupset 105 Nah Selanjutnya Kita akan Gabung bersama road bikers Road bikers lain Biar gak bosen Di konten mas Ung Ada kalanya Main road bike Sally Ataupun gravel ya Karena memang mas Ung Orangnya penasaran ya Jadi Pengen Mencoba hal-hal yang baru Merasakan sensasi Hal yang baru tersebut Oke Cukup sekian dulu Videonya Terima kasih Yang udah Nonton Dari awal Sampai selesai Yang belum subscribe Yuk di subscribe Dukung channel mas Ung Terus Biar Kedepannya Lebih bersemangat lagi Bikin Konten-kontennya Sampai Ketemu lagi Di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai